Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Neneng Tong Repot di video kali ini saya akan membuat ini yang enak-enak manis-manis ini kita buat molen, molennya sangat renyah kulitnya dan lembut banget, untuk dalamnya manis banget, pisangnya bermadu untuk kulitnya ini garing banget dan renyah banget, walaupun sudah 3 jam, ini masih tetap kokoh, tetap garing tetap enak ya teman-teman, tidak lembek ini anti gagal, oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, simak terus videonya, sampai selesai nah oke teman-teman langsung ke bahannya saja, disini saya punya tepung terigu, 170 gram dan 1 sendok makan tepung maizena, kita campurkan saja, tidak lupa diaduk-aduk, nah untuk gula pasirnya, 1 sendok makan setengah sendok teh garam atau 1,4 sendok teh garam disesuaikan selera saja untuk garamnya, disini tidak lupa, saya pakai paneli bubuk sedikit saja biar wangi dan harum saat digoreng, hahaha nah tidak lupa, disini ada margarin, 30 gram untuk margarinnya, kita aduk-aduk menggunakan tangan dan usahakan juga tangannya sudah dicuci bersih nah teman-teman, ini untuk minyak gorengnya saya pakai 2 sendok makan untuk minyak gorengnya ya, ini sudah diaduk-aduk dan dicampur-campur seperti ini nah, sudah menjadi putiran-putiran tepung kita masukkan juga untuk minyak gorengnya dan campurkan sedikit air untuk airnya, disini saya pakai 50 ml saja atau secukupnya jangan terlalu lembek ya untuk airnya, disini bertahap ya mencampurkannya takut kelembekan nah, diaduk-aduk seperti ini teman-teman, nah yang sudah kalis sudah menjadi adonan seperti ini, kita diamkan dulu jangan self-focus dengan tangan saya atau kuku saya karena kemarin itu sudah pencoblosan ini ya, apa presiden jadi masih nempel di kuku hahaha nah, oke teman-teman kita siapkan juga untuk alas kerjanya nah, seperti ini teman-teman kita siapkan juga pisang uli nah, ini pisang ulinya sangat mateng terlalu mateng ya kalau teman-teman punya pisang tanduk boleh pisang kepok juga lebih enak ini karena saya punyanya karena saya punyanya pisang uli yang sangat mateng nah, kalau digoreng ini suka keluar madu ya atau keluar kayak gula gitu hahaha nah, kita potong-potong ya, disesuaikan selera aja mau gede, mau besar ya hahaha nah, seperti ini teman-teman ini sudah dikupas-kupas dan dipotong menjadi dua potong nah, ini secukupnya saja teman-teman boleh pakai alat seperti ini dan boleh juga pakai rolling pin aku lebih suka pakai rolling pin ya, biar ya, biar menambah latihan tangan atau lohraga juga hahaha nah, ini untuk adonannya diambil ya dikulung secukupnya saja atau kalau buat untuk jualan teman-teman boleh ditimbang-timbang ya nah, kita ditipiskan seperti ini teman-teman kita rolling seperti ini kalau teman-teman mau pakai alat khusus untuk buat apa namanya alat seperti tadi untuk bikin ini molen alat molen juga boleh nah saya lebih suka digulung-gulung atau dipakai manual saja ya, lebih asik gitu hahaha nah, seperti ini teman-teman kita gulung nah, untuk menggulungnya sangat mudah dan simple banget ya ini pasti kulitnya sangat renyah dan anti gagal hahaha nah, seperti ini teman-teman ya bentuknya nah dan terus lakukan seperti ini ya nah seperti ini teman-teman kita pipihkan dan tipiskan setipis mungkin ya dan disesuaikan juga ya hahaha nah, seperti ini teman-teman ini sudah mulai tipis kalau mau tebal juga gak apa-apa ya kalau teman-teman suka yang tebal-tebal boleh ditebelin hahaha nah, seperti ini teman-teman dipipihkan ditipiskan nah, hasilnya seperti ini kita gulung ya, kasih jaket tiaga jaketnya seperti ini ya pisang jaket hahaha nah, seperti ini teman-teman ini sudah digulung seperti ini dan lakukan semuanya sampai selesai ya nah, alhamdulillah ini sudah selesai dan secukupnya saja kita akan siap goreng dan ini minyaknya juga sudah saya panaskan sebelumnya lalu kita masukkan untuk molennya kita goreng sampai matang dan apinya jangan terlalu besar api kecil saja ya, biar tidak gosong sesekali dibulak dibalik ya hahaha biar tidak gosong dan biar matang merata untuk apinya api kecil saja ya teman-teman nah, seperti ini teman-teman ini karena pisangnya ada madunya karena terlalu matang gitu maksudnya ya jadi seperti ini keluar ber apa berkuning-kuning atau kayak karamel gitu nah, seperti ini teman-teman ini sudah mulai garing atau mulai kering kita akan siap angkat ya kita angkat lalu kita akan tiriskan dan lakukan juga semuanya digoreng sampai selesai ya nah, alhamdulillah teman-teman ini gorengan yang ketiga kalinya ini sudah matang kita siap sajikan nah, ini sudah matang maaf teman-teman ini hasilnya kayak berkaramel-karamel gitu ya karena gula apa namanya pisangnya pisang madu ya hahaha jangan self-fokus dengan kukus saya karena kemarin pencoblosan jadi warnanya agak-agak biru gitu hahaha nah, oke teman-teman ini sangat enak renyah, garing dan pokoknya masya Allah enak banget oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di Nenek Tonglepot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba